Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial dan media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Oke baik di kesempatan ini Kembali admin membagikan sebuah informasi Yaitu dimana informasi ini terkait disini Yaitu 7 kategori non ASN Dihapus dari aplikasi pendataan BKN Sebanyak 143.796 honorer gagal masuk database Nah informasi ini sepertinya penting kita ketahui bapak dan ibu sekalian Oke baik bapak dan ibu Mari sama-sama kita langsung saja masuk kembali informasinya Disini diterangkan Sebanyak 143.796 tenaga non ASN Atau pegawai honorer Akan dihapus dari aplikasi pendataan badan kepegawaian negara Tenaga non ASN tersebut tidak akan ditetapkan Sebagai data dasar yang akan kunci di database BKN Tenaga non ASN itu akan dikeluarkan dari aplikasi pendataan BKN Karena tidak memenuhi ketentuan pendataan Data tersebut tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pan-RB Nomor B185 MSM 0203 2022 Tertanggal 31 Mei 2022 Dan surat edaran Menteri Pan-RB Nomor B1511 MSM 0100 2022 Yaitu tepatnya tanggal 22 Juli tahun 2022 PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan Tenaga non ASN yang akan dikeluarkan dari aplikasi pendataan BKN Terdiri dari 7 kategori Hal tersebut disampaikan Bima Haria Wibisana Dalam rapat kerja dengan komisi 2 di PRRI Yaitu tepatnya pada Senin malam 21 November tahun 2022 Nah Bapak dan Ibu berikut ini 7 kategori dan rincian non ASN Yang akan dihapus dari aplikasi pendataan BKN Seperti apa kategorinya Jadi Bapak dan Ibu mari sama-sama kita simak video ini sampai dengan selesai Disini terdapat yaitu kategori yang pertama Satuan pengamanan Disini sejumlah 73.415 Kemudian tenaga kebersihan Yaitu sejumlah 51.863 Kemudian pengemudi 5.915 Kemudian kategori keempat Masa kerja 1 tahun Yaitu 8.159 Kemudian usia di bawah 20 tahun 189 Kemudian usia di atas 56 tahun 1.599 Dan kategori yang terakhir yaitu Tidak ada keterangan ijasa Yaitu sejumlah 2.656 Nah seperti itu Bapak dan Ibu Kemudian disini Bima Haria menyampaikan Jumlah tenaga honorer yang terdaftar di aplikasi pendataan non ASN Setelah uji publik Sebanyak 2.360.723 orang Kemudian Sebanyak 1.817.395 Telah disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dari pejabat pembina ke pegawaian Sedangkan 542.302 papan lainnya Belum disertai dengan SPTJM Yaitu rinciannya sebagai berikut Nah Bapak dan Ibu Untuk tenaga honorer yang belum ada SPTJM ini Pada database BKN yaitu termasuk THK2 Sejumlah 50.508 Kemudian non ASN Berjumlah 492.820 Kemudian jumlahnya itu sekitar 543.322 Data non ASN yang belum disertai SPTJM juga terancam Tidak masuk database BKN Nah seperti itu Bapak dan Ibu yang perlu kita garis bawahi Hal itu sesuai dengan surat edaran menepan RB Nomor B 1917 MSM 01 00 2022 Tanggal 30 September tahun 2022 Pada diktum kelima disebutkan Data final hasil verifikasi dan validasi Wajib disertai dengan SPTJM Yang ditanda tangani oleh pejabat pembina ke pegawaian Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM Tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non ASN Tidak hanya itu Bapak dan Ibu Di sini Bapak Bima Haria Wibisana itu mencurigai Banyak data non ASN yang dimanipulasi Dari data itu kami melihat Belum sepenuhnya menggambarkan data yang sebenarnya Ucap kepala BKN yaitu Bima Haria Banyak yang mungkin merekayasa data non ASN itu Ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut Begitulah yaitu informasi yang dapat dibagikan pada kesempatan ini Dimana terkait yaitu kategori non ASN Yang akan dihapus dari aplikasi pendataan BKN Yaitu sejumlah 143.796 tenaga honorer Gagal masuk database BKN Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!